ya terlihat baik-baik saja nyatanya para Lesta Lover tidak percaya idola mereka ya Lesti datangi polis metro Jakarta Selatan Lesti laporkan tindakan KDRT sebagaimana diberitakan oleh salah satu agun gosip kapan lagi.com kabar mengejutkan datang dari rumah tangga pasangan Lesti dan Diski Pilar tampak adem ayem Rabu malam kemarin 28 ya September 2022 Lesti dikonfirmasi mendatangi polis metro Jakarta Selatan semalam ada laporan kata humus metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi saat dihubungi awal media lewat pesan whatsapp pada kamis 28 September 2022 Lesti datang dalam berangkap laporan akan tindakan kekerasan dalam rumah tangga KDRT hal itu dikonfirmasi langsung oleh pihak kepolisian KDRT yuk humus metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi sementara itu dari tim KHP mencoba melakukan konfirmasi kepada pihak Lesti agar pemerintahan berimbang pantai terus ya tentunya hal tersebut menjadi ya guys ya menjadikan Leslar Lover sungguh tak percaya dan mendoakan yang terbaik bagi keluarga Leslar yang didukungnya selama ini wow semuanya sudah enggak enak mereka ikut merasakan apa yang terjadi semuanya ya akan baik-baik saja guys kita tidak tahu kenapa bisa terjadi hal seperti itu ya ya Allah tangan gemeteran kata Leslar Lover yang ikut menanggapi mereka kabar yang kurang enak ini ya kabar yang mengejutkan semuanya guys ya padahal ntar malam akan ada acara SCTV yang jelas hal tersebut membuat kita menunggu-nunggu namun nyatanya dari asisten Bilar dan Lesti baik dari Borin dari lobster maupun dari pihak Bagas Karnita sebagai asisten rupanya mereka pun tidak mengunggah hal apapun begitu pun dari Lesti maupun Bilar tidak ada keunggahan apapun makanya kita pun berharap yang terbaik bagi keduanya andainya emang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita bersama tentunya ya Allah ya Rahman ya ya Rahim semoga Leslar ku baik-baik saja ya semoga mereka sama-sama dikuatkan dan ada jalan yang terbaik guys ya tentunya ada iblah dari ini kebaikan bagi keduanya makanya kita sendiri ini nasib ya mengenai nasib semua ya kita semua yang mengikuti mereka dari awal begitu-kejutnya ya merasa kaget tentunya dan berharap ini bukan kenyataan tetapi apapun yang terjadi semoga akan menjadi berkah dan kebaikan bagi mahligai rumah tangga mereka berdua bismillah insyaallah mereka benar baik-baik saja dan hanya salah paham mereka masih sama-sama mudah dan emosi masih lebih terlalu cepat juga bisa buat emosi meledak betul tambah lagi banyak yang meremehkan bila sebagai suami nah itu malam kemarin pas naik pelit mereka baik-baik saja kalau pilih aku ini masalah dadakan yang biasa terjadi jumat tangga seharusnya bisa diselesaikan harus ada yang ngalah ya guys kemarin ya nanti kalian lihat bonusnya ada ya guys lasti sama viral pas di list itu kemarin wah mereka baik-baik saja namun di hari ini ini cukup menggempakan bagi kita sekalian terkait hal tersebut yuk kalian simak upload temennya ini guys gimana guys wow kita harap semuanya ini tidak benar cuma dari pihak kepolisian barusan sudah mengkonfirmasi guys bahwa L bisa melakukan sang suami semoga nantinya bisa ada jalan keluarnya yang lebih baik bagi kedua-duanya simak berbagai komentar para meter lainnya yang cumpah gak padahal dan ingin nangin semuanya semuanya yang kabar kita menunjukkan ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton